Dengan memanfaatkan limba sisa makanan, warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Medan beternak ribuan ekor ayam. Selain menambah produktivitas warga binaan, kegiatan ini juga dapat membantu menjaga kestabilan harga daging di sejumlah pasar tradisional di Medan, jelang perayaan Natal, dan Tahun Baru. Ribuan ekor ayam pedaging atau jenis ayam kampung yang diternak oleh warga binaan rutan kelas 1 Medan di kawasan Jalan Lembaga Permosyarakatan Kejabatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sudah berjalan hampir satu tahun. Perternakan ini dikelola oleh petugas rutan dan penghuni warga binaan dengan memperhatikan kebersihan kandang, suplai makanan, air minum, vitamin, dan pemberian vaksin untuk pencegahan. Dalam sebulan, rutan Medan bisa menyiapkan hampir 500 ekor ayam pedaging dengan berat hampir 1 kilogram untuk didistribusikan ke pasar tradisional di Medan. Kepala Rubah Tahanan Kelas 1 Medan, Nimrod Sihotang, mengatakan selain memberikan berbagai keterampilan kepada seluruh penghuni warga binaan dalam berternak ayam, kegiatan ini juga dilakukan guna menjaga kestabilan harga daging di pasar tradisional, jelang perayaan Natal, dan Tahun Baru. Kita memempatkan sisa-sisa makanan yang kita olah di dapur. Kita jadikan dia menjadi pakan, yaitu ada yang jadi magot, ada juga yang kita cincang, kita rebus, sehingga kos kita dalam hal melakukan peternakan ini tidak mahal, sehingga kami berharap dan juga berdasarkan pengakuan dari pembeli ya di pasar, mereka mengakui bahwa hasil produksi kita ini lebih murah, dan kami yakin hasil panen kita ini bisa mendukung dan menstabilkan harga. Dengan adanya kegiatan ini, penghuni warga binaan rutan dapat memahami pembinaan kemandirian bidang perternakan ayam pedaging, serta ilmu yang telah diterima dapat diterapkan setelah selesai menjala di masa hukuman. Dari Medan Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV Wahyu Pratama melaporkan.